Setelah melalui proses pemilihan yang alot, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023 Anwar Usman terpilih kembali sebagai Ketua MK hingga 5 tahun ke depan. Periode kali ini Anwar didampingi Saldi Isra sebagai Wakil Ketua. Seperti diketahui, Anwar Usman adalah ipar dari Presiden Jokowi Dodo setelah Anwar menikahi adik Jokowi. Proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2023 hingga 2028 di Gedung MK Jakarta Rabu 15 Maret 2023 dimulai pukul 11.00 melalui musyawarah mufakat. Namun hingga pukul 14.00 kata sepakat tak tercapai di antara 9 hakim MK. Karena itu pemilihan diputuskan berbasis suara terbanyak melalui pemungutan suara. Pemungutan suara pun berlangsung sama alotnya. Dua kali pemungutan suara menghasilkan jumlah suara yang sama bagi Anwar Usman dan Arief Hidayat masing-masing 4 suara. Adapun 1 suara tidak terhitung karena melingkari 2 nama. Pada putaran ketiga, barulah Anwar Usman meraih suara terbanyak yakni 5 suara selisih 1 suara dengan Arief Hidayat. Informasi yang diperoleh kompas, lobby di antara hakim konstitusi untuk menduduki posisi Ketua MK Gencar dilakukan sebelum hingga saat pemilihan. Tidak heran pemilihan berlangsung alot. Anwar dan Arief disebut berpeluang paling kuat untuk menjabat posisi Ketua MK. Atas terpilihnya Anwar Usman dan Saldi Isra, pengajuan hukum Tata Negara Bifi Trisusanti melihat Anwar Usman memiliki beban etik yang berat karena statusnya sebagai ipar presiden. Hal tersebut terutama berkaitan dengan pemilu 2024 dan pengaruh politik Jokowi. Di sisi lain, Saldi yang menjadi wakil memberikan harapan adanya sosok penyeimbang. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang A.N. Eko Widiarto pesimistis dengan komposisi kepemimpinan MK di bawah Anwar Saldi. Anwar nilai mewakili semangat lama. Dalam kondisi seperti itu, ia menduga sulit bagi MK untuk bisa melakukan perubahan ataupun membuat berbagai gebrakan. Apalagi berlari cepat sesuai ekspektasi masyarakat. Terlebih lagi sulit untuk yakin bahwa MK saat ini bisa memerankan perannya seperti masa-masa awal di bawah kepemimpinan Jimli Asidik dan Mahfud MD.